... Kabupaten Lebong merupakan Kabupaten Muda pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2003 Mekarnya Kabupaten Lebong bukan didapati begitu saja melainkan dengan perjuangan presidium yang tak kenal putus asa Rintangan demi rintangan dihadapi hingga pada puncaknya pada tahun 2003 tepatnya tanggal 13 Maret 2003 setelah lebih kurang 1 tahun disetujui usulan pemekaran Lebong oleh Pemproh Bengkulu akhirnya tim observasi pusat dari Departemen Dalam Negeri turun langsung ke Kabupaten Lebong untuk meninjau secara langsung kesiapan pemekaran Kabupaten Lebong Berbagai kesiapan serta potensi pendukung pemekaran Lebong tak luput dari peninjauan tim DPOD ini observasi yang dilakukan ini pun dipusatkan di Kecamatan Lebong Utara dan Lebong Atas Harapan demi harapan pun terus bermunculan usai dilakukannya observasi dari tim DPOD doa serta cita-cita masyarakat untuk menjadikan Lebong sebagai Kabupaten yang mandiri pun akhirnya terwujud Pada 17 November 2003 adalah sejarah baru bagi daerah ex-Kewedanan Lebong dimana hari itu lahirlah draft rancangan Undang-Undang RI tentang pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepayang di Provinsi Bengkulu Tepatnya pada 18 Desember 2003 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepayang pun disetujui oleh DPR RI Dengan disetujuinya Undang-Undang tersebut Lebong yang sebelumnya bagian dari Kabupaten Rejang Lebong akhirnya resmi menjadi Kabupaten sendiri Untuk mengetahui hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Lebong menggelar pameran yang diikuti seluruh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Lebong Sama dengan tahun sebelumnya dalam rangkaian memperingati HUD ke-15 Kabupaten Lebong Pemerintah Kabupaten Lebong menggelar pameran pembangunan mengambil lokasi di lapangan Hatta Pameran yang dibuka secara resmi oleh Bupati Lebong Rosjonsyah ini diikuti seluruh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Lebong Bupati Lebong berharap selain untuk menyebar luaskan informasi kepada masyarakat tentang kinerja pembangunan pemerintah daerah dan sebagai sarana promosi potensi daerah yang dimiliki melalui pameran ini juga dapat menggerakkan roda perekonomian Belilah Saya kira pasir rakyat ini setahun ulang tahun Lebong kita adakan terus ya Ini dalam rangka memang ulang tahun Lebong ini ulang tahunnya rakyat gitu Jadi sewajar lah kalau pemerintah mengadakan pasir rakyat gitu Jadi malam hari ini berapa hari ini memang rakyat yang punya Nah oleh karena itu saya menghibur seluruh masyarakat silahkan datang ke Lam Hatta Sambil menyaksikan pameran-pameran kemudian ada jualan-jualan sepenir juga akan dihibur oleh Saya artis, malam ini saya NG ya kan Nah setahun kita berganti-ganti gitu ya kan Nah ini satu wadah, wadah menunjukkan masyarakat itu Lebong bersatu, lebong maju Lebong maju, bersatu maju gitu ya Nah ini yang kita harapkan Ini pasir rakyat ini ya kan Sengaja kita buat ya untuk masyarakat berkumpul Entahkah dia membeli atau tidak Itu namanya pasir berkumpul wadahnya Nah ini tugas pemerintah ya setahun Bahkan bukan setahun Barangkali jadi agenda teriwulanan ya kan Pasir rakyat selalu diadakan Namun ya sifatnya makam-makanan ya kan Kalau belanja-belanja, kalau kita rutinitas nanti terganggu juga Pedagang lokal yang ada di sini gitu Ya jadi saya ya sedikit agak mengeremkan soal-soal itu Tapi kalau setahun sekali itu wajah-wajah saja Pameran pembangunan merupakan langkah untuk memamerkan hasil kinerja para stakeholder Atau rencana pembangunan Dalam pameran para stakeholder dapat berinteraksi Yakni dengan berbagi pengalaman, pengetahuan Serta bersama-sama mengembangkan potensi yang dimiliki Pameran pembangunan ini diisi stand-stand yang menampilkan aneka produk yang dihasilkan Bisa pembangunan di bidang industri khas daerah Objek-objek wisata atau hasil pembangunan lainnya Ajang pameran ini juga diharapkan bisa menginspirasi masyarakat Untuk mengolah hasil daerah mereka menjadi sesuatu hal yang bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!